Dua pemenang di web C300 yang keduanya berhasil menyelesaikan masing-masing dari lawan mereka, Alex Pereira dan Bonica memberikan catatan menarik lainnya dengan yang satunya akan berakhir gagal sebagai niatnya untuk terbang ke divisi kelas berat, di mana saat ini penguasanya adalah Thomas Pinal Niat Alex Pereira ini yang gagal kemungkinan besar akan memuluskan satu pertarungan menarik dengan tembakan gelar berikutnya melawan Magomed Ankalaif Kemudian Hamzat Cimaib yang akhirnya menertawakan kemampuan gulat Bonica meskipun pegulat asal Amerika Serikat itu berhasil menyelesaikan lawannya di ronde kedua Akan tetapi Hamzat yang juga berbasis gulat sepontan mencemooh kemampuan Bonica yang akhirnya perseteruan di antara keduanya pun semakin memuncak dengan perang adu mulut Siwa UFC Dana White tidak begitu yakin dengan tekad monster asal Brazil Alex Pereira yang kembali ingin memperbarui divisinya untuk naik ke kelas yang lebih berat lagi Pereira yang sukses di acara UFC 300 bayar pertayang pada hari minggu lalu telah menjadi bintang utama di acara tersebut untuk mempertahankan gelar divisi kelas berat ringan untuk yang pertama kalinya melawan Jamal Hill setelah sebelumnya gelar ini berhasil diraihnya dalam perebutan sabuk kosong melawan Yuri Prehazka Namun setelah kemenangan ini Puatan memiliki rencana lainnya untuk meninggalkan divisi yang baru saja dikuasainya setelah sebelumnya juga Pereira meninggalkan divisi kelas menengah dengan sekali pertarungan sebagai juara di divisi tersebut Bentuk permainan dari Pereira memang cukup meyakinkan ketika mempertahankan gelarnya melawan Hill Namun mungkin Pereira tidak begitu menyadari jika sebelum pertarungannya digelar Banyak pemikiran dari luar arena yang juga mengklaim jika Puatan akan dengan mudah memenangkan pertarungannya ini Dan sebenarnya pembicaraan tentang potensi kepindahannya ke kelas berat ini memang sudah terdengar cukup lama Dan pas kemenangan KO-nya di WebC 300 Puatan kembali mengungkapkan niatnya ini kepada publik yang langsung menjadi satu bahan pertanyaan besar awak media Apakah promosi akan mengabulkan permintaannya atau tidak? Sayangnya pihak promosi sendiri melalui CEO WebC Dana White terkesan tidak menyetujui rencana dari Puatan dan lebih menyarankan agar tetap bertahan di divisi kelas berat ringan Dari ketegasan Dana White tersebut tampaknya orang nomor satu di WebC ini lebih mengkhawatirkan jika Puatan nantinya akan bertemu orang-orang seperti John Jones maupun Thomas Pinal yang berpotensi akan merusak karir yang dengan cepat telah dibangun mantan kickboxer tersebut Dan seperti inilah penjelasan dari Dana White Jadi, apabila Anda memikirkan dia bergerak ke heavyweight Anda tahu, Anda ada Jones, Anda ada Aspinall Dan listnya berlalu-lalu di divisi ke heavyweight Divisi ke heavyweight itu sangat keras Saya tidak tahu kalau itu gerak untuk dia Dia terlihat benar-benar benar Dan divisi dia berada Jadi, saya pikir Anda mungkin ingin berada di sana Buntut dari pernyataan White ini jelas tidak akan mengizinkan Pereira untuk naik ke kelas berat Dengan potensi pertarungan yang berikutnya akan kembali memasuki Octagon di WebC 301 pada bulan depan di Brazil Selain itu, keputusan Dana White ini juga akan menambah kegembiraan penggemar divisi kelas berat ringan Yang bisa dikatakan untuk memastikan pertemuan antara Pereira melawan Magomed Ankalaev di pertarungan yang selanjutnya Karena jika saja WebC mengabulkan permintaan potan ke kelas berat Maka hilanglah satu pertarungan yang paling ditunggu Antara dua monster dari Brazil dan Dagestan Sejarah lain yang tercipta di WebC 300 juga disematkan kepada Bonnie Cal Dari seorang pegulat yang sama sekali belum terkalahkan sejak enam penampilannya di Octagon Dan dengan pertarungannya yang terakhir melawan Cody Brundage Pegulat Amerika Serikat ini kembali berhasil Memenangkan laganya lewat penyelesaian pada menit ketiga di ronde kedua Di awal ronde pertama Brundage memutuskan untuk mengambil resiko dengan bergerak Dan dia bahkan menunjukkan kemampuan gulat yang bagus Namun upaya memasuki wilayah lawan hanya mempermainkannya Nickel merasakan elemennya Sepenuhnya mengambil inisiatif dan mulai mendominasi Dia benar-benar menyeret lawannya di sekitar kandang Mengubah posisi Dan mencoba memasuki posisi yang menyakitkan atau terceki Namun Cody bertahan sekuat tenaga dan berusaha Untuk tidak membiarkan lawannya menghabisinya Pada saat yang sama Brundage tampak hampir putus asa Tidak terlihat bagaimana dia bisa membalikkan keadaan Namun Nickel juga terlihat biasa-biasa saja Dia membuat banyak kesalahan dan tidak bisa melakukan teknik ini dengan bersih Dan dalam lima menit ronde kedua terjadilah kesudahan yang agak membosankan Nickel kembali mendominasi pertarungan Meski ia melakukan semuanya dengan perlahan dan kental Tapi Brundage sudah terlalu terpuruk Dia membiarkan lawannya berada di belakangnya Yang menjadi kesalahan fatal Bo masih memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya Dia dengan tenang mengelurkan lawannya dan menyelesaikannya Cody terpaksa mengetuk dan menyerah Namun terlihat jelas bahwa keterampilan gulat Bonnie Kel Sepanjang pertarungannya melawan Cody Brundage Masih dinilai sebagian jutaan mata jauh dari kata sempurna Dan tampaknya kalimat jauh dari kata sempurna ini sangat disetujui oleh Hamzat Cimaib Pesaing yang pada suatu saat ini bisa saja Kedua pegulat ini akan berhadapan satu sama lain Iya, dari rasa kesetujuan Hamzat melihat gaya bentuk permainan gulat Bonnie Kel Ternyata menggelikan pemikirannya dengan langsung turun ke media X miliknya Sambil mengatakan Jika gulat dari Bonnie Kel ini benar-benar omong kosong Sebelum UFC 300, kedua petarung ini sudah terlibat Beberapa percakapan sampah Dengan bentuk provokasi dari penggemar Yang mengundi dari keduanya siapa di antara mereka Yang memiliki permainan gulat terbaik di oktagon Pasca kemenangannya ini seperti yang dikutip dari media bgp.com Bonnie Kel langsung memberikan reaksinya kepada Jurgen Dengan menangkapi bahwa Hamzat Seolah seperti pesaing yang diluar nurul Untuk sanggup menyatakan pernyataan seperti yang dituliskannya di media sosial miliknya Orang ini gila kawan Tentu saja Seperti yang aku katakan Aku juga tidak senang dengan penampilanku Jadi mudah untuk bersikap kritis Sangat mudah untuk mengkritikku Seorang pria yang memiliki sedikit pengalaman Namun pada akhirnya Aku menyelesaikannya Orang ini hanya memenangkan keputusan Dia mengeluarkan gas di akhir ronde Aku memperlebar jarak Jika kami bertarung Dia akan tampil luar biasa Namun aku mungkin akan memenangkan ronde pertama Ronde kedua Ronde ketiga melawannya Dan memperlebar jarak Sejujurnya Setiap hari aku memperlebar jarak dengan pria itu Katanya yang jelas tidak merasa senang dengan komentar dari The Boss Tampaknya dua dari topik pembahasan ini Akan mempertemukan lawan Yang menjadi penantian penggemar Baik itu Alex Pirira Yang mungkin dalam waktu dekat Akan berhadapan dengan Dan Bonnie Kel Akan melawan Hamzat Cimaek Meski masih belum diketahui pasti Tapan dari pertemuan pesaing di kelas menengah ini Akan benar-benar terwujud Namun yang pasti suatu saat nanti Kedua pasangan yang sama-sama memiliki Kemampuan bergulat ini Akan saling berdansa di oktagon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton